Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Dapur Bunda kali ini akan membuat buah asam ini Jadi kue yang sangat lejak Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus ya video ini sampai selesai Seperti biasa yang belum subscribe Jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang diperlukan 600 ml santan Aku ambil dari 1 butir kelapa ya 80 gr tepung beras 80 gr tepung ketan putih 300 gr gula pasir 250 gr bliming wuluh Dan 1 bungkus agar-agar plant Oke next cara membuatnya ya Pertama aku potong-potong dulu ya blimingnya Kemudian aku campur dengan santan Agar mudah proses blendernya Kemudian setelah blender Aku siapkan dalaman magic pom Dan aku letakkan bliming wuluh tadi ke dalamnya Dan akan dimasak dan dicampurkan dengan santan sisaan tadi Kemudian kita hidupkan api Dan kita aduk-aduk Setelah itu Mohon maaf tidak masuk video Memasukkan tepung beras dan tepung ketannya Kemudian sudah agak mengental Aku masukkan gula pasir ke dalam Dan terus aku aduk-aduk Sampai mengental ya Dan dia sedikit agak berubah ya bun Dia menjadi warna hijau Setelah mengental Sedikit mengeras Aku tambahkan dengan agar-agar plant tadi Terus diaduk sampai dengan matang Terlihat ya bun Warnanya hijau Seperti warna bliming wuluhnya Warnanya cakep ya bun Warna hijau Ini asli warna dari buahnya Tidak pakai pewarna Buatan sama sekali Teksturnya sudah seperti ini Mengental dan berubah warna menjadi hijau Hijau yang cantik Ini artinya sudah matang ya bun Dan sudah siap untuk dikemas Disini aku pakai plastik mambo gulungan ya bun Aku potong-potong Sesuaikan dengan ukuran Kemudian aku pakai Karet gelang Dan jarum pentul Jarum yang sudah disterilkan Atau bersih banget ya bun Aku juga pakai plastik segitiga Sekarang kita masukkan adonannya Sedikit-dikit ya bun Masukkan adonannya ke dalam plastik Kemudian aku gunting Ujungnya agar mudah untuk mengeluarkan Adonannya ke dalam plastik Kemudian aku masukkan Adonan tersebut ke dalam plastik mambo Kita lihat di ujung plastik mambo Itu terdapat udara di dalamnya Kita tusuk dengan jarum pentul ya bun Agar udara di dalam keluar Dan adonannya padat Agar dodolnya terbentuk sempurna Terima kasih telah menonton Kemudian aku ikat dengan Karet gelang tadi ya bun Yang sudah di belah dua Kita rapikan Di ujung-ujungnya Kita terlihat papi Lakukan sampai dengan selesai ya bun Mengemasan ke dalam plastik bunga Terima kasih telah menonton Setelah selesai kita bungkus Jangan lupa ya didinginkan bunga Setelah dingin Baru dia kita potong-potong Oke sudah selesai Sudah cantik warnanya Dan sudah dingin Lihat kan cantik banget warnanya Ini warna asli loh Ini warna hijau Tanpa warna Kebayang gak bun Belimbing lulus Setelah kita olah menjadi dodol ini Rasanya seperti apa sih Apakah rasanya masih asam kecut banget Atau seperti apa Penasaran Aku cicip dulu ya bun Aku buka plastiknya Kemudian aku gunting pinggirnya Coba kita lihat teksturnya Kenyal banget kan bun Kemudian aku iris-iris dulu ya Dodolnya Untuk irisan Sesuaikan irisan Selera aja ya bun Aku disini Mengirisnya seperti ini ya bun Biasa saja Kita lihat teksturnya ya Padat dan kenyal ya bun Aku cicip dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget bun Lejat legit Asem Tapi gak sem banget Asem manis Penasaran kan dengan rasanya Jangan lupa untuk dicobain ya bun Terima kasih Sudah menonton video aku sampai akhir Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh